Desa Gaya Baru, Kecamatan Lapan Dewa, Kabupaten Buton Selatan, merupakan salah satu desa wisata di Sulawesi Tenggara yang mengembangkan potensi desa melalui sektor pariwisata. Di desa itu terdapat Waburi Park, obyek wisata yang menawarkan keindahan panorama laut dari bibir tebing. Di sana pengunjung bisa bersantai menikmati keindahan sambil menyantap aneka hidangan yang tersedia di sana. Waburi Park merupakan destinasi wisata desa yang pemanfaatannya dimulai sejak akhir tahun 2021 lalu dibangun dengan menggunakan dana desa setempat. Di mana untuk pengelolaannya memberdayakan warga desa, baik dari kalangan generasi muda maupun tokoh masyarakat desa lainnya yang tergabung dalam kelompok sadar wisata atau pok darwis melalui wadah badan usaha milik desa bundes. Dinas Pariwisata Buton Selatan menyebut, para pengunjung ataupun wisatawan yang datang menikmati keindahan dan panorama Waburi Park ini tidak hanya berasal dari masyarakat lokal Buton Selatan saja, melainkan juga dari luar kabupaten, bahkan dari luar provinsi Sulawesi Tenggara. Sumber anggarannya murni dari anggaran mudana desa dan ini bisa dilihat bahwa ini adalah hasil daripada kebersamaan dan sifat kegotong royongan dari masyarakat di desa Gaya Baru, sehingga desa-desa tetangga juga terinspirasi lah dengan adanya destinasi Waburi Park ini. Desa wisata Gaya Baru ini merupakan salah satu desa wisata yang menjadi perhatian khusus dari pemerintah provinsi, di mana tahun kemarin, tahun 2003, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Pariwisata telah membuat dan menyusun dokumen ke cara pengembangan destinasi wisata Waburi Park. Kedepannya, Dinas Pariwisata juga akan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk juga pembinaan-pembinaan yang terlaluan kepada pokok narwis maupun juga dari pemerintah desa. Destinasi wisata Waburi Park di desa Gaya Baru ini menjadi inspirasi dan panutan bagi desa-desa lain di wilayah Sulawesi Tenggara untuk mengembangkan potensi wisata desa yang dimiliki. Dari Butung Selatan, Sulawesi Tenggara, Seharudin, Kantor Berita Antara, Muartaka. Terima kasih telah menonton!